Teman-teman, saya pernah menyaksikan, Pak Bambang, jualan properti. Dalam semalam itu laku 284 unit, bukan settingan. Setahun itu 1.500an unit. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Insya Allah ini kelas pergana kami. Dan insya Allah kita akan adakan secara rutin, bebas biaya. Perih kan semuanya. Sampai dengan bulan September, Mas Hertie. Saya mohon waktunya, Mas Hertie, dengan saya sampai bulan September, Mas. Selalu nampingi saya untuk kelas konsultasi ini adalah kelas yang sifatnya diskusi tentang problemenatika di dunia properti. Artinya adalah tanya jawab kepada kawan-kawan. Khususnya yang di Jogja, Insya Allah saya baru mau diskusi dengan salah satu perbankan, Mas Hertie. Salah satu perbankan, kita akan mengadakan event. Satu event yang gabungan dari salah satu perbankan, coba akan kita lakukan. Akan kita lakukan untuk negosiasi cara-cara kayak apa yang akan supaya bisa meng-create. Contoh, bahasanya contoh, angsuran hanya 300 ribu, miliki rumah, 300 ribu langsung bisa nempati rumah. Hanya ngangsur 300 ribu, langsung nempati rumah. Itu kan? Baru tahun kedua ngangsur. Nah, pola-pola ini baru akan kita diskusikan dengan salah satu perbankan untuk men-support khususnya pembiayaan. Nanti mau tidak mau, saya akan diskusi dengan beberapa pengembang yang ada. Mungkin kawan-kawan yang khususnya di Jogja, mau kita coba di Jogja dulu. Setelah itu, saya akan bicara dengan perbankan juga, baru kita akan connect dengan beberapa pengembang bagaimana mencari solusi dengan situasi yang sangat-sangat-sangat berat ini. Maka mudah-mudahan bisa menjadikan satu solusi supaya tidak stuck seperti ini. Ini baru dalam ikhtiar kami. Juga, kawan-kawan semua, hari Sabtu besok di Sentolo, di Pesantren, kita mengadakan training kurang lebih 60 sesuai seluruh kantor cabang, tapi bukan tabang Pesantren Property atau kantor-tanto cabang yang sudah kita create, khususnya yang program dengan warga Nahdien. Ada 60, ada 60 titik kota yang sekarang bersyukur sudah hampir 3 ribunan yang buka tabungan itu di BNSari. Nah, ini yang akan kita lakukan. Maka, karena kelas ini merupakan kelas konsultasi, sekilas saya perkenalkan. Mas Yerti, dengar Mas Yerti. Siap, Pak. Kita berbagi pengalaman untuk mengatasi solusi-solusi yang ada di sini. Kelas ini merupakan konsultasi, tidak ada kita cenderung saya sama Mas Yerti cenderung pasif. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan, yang kami akan jawab. Kedua, secara semaksimal mungkin dari jawaban ini, seluruh peserta nanti akan kita berikan dalam bentuk video, dan secara bertahap juga, apa yang menjadi tanya-jawab ini akan kita bentuk upayakan ya, dalam bentuk PDF, dan PDF itulah yang nanti akan kata berikan pada seluruh peserta kelas konsultasi. Ya, teman-teman, saya lihat ada kemarin beberapa yang datang ke kantor kami. Insya Allah, mau tekau lagi, nanti kita diskusikan. Karena hari Jumat, besok kita diskusi dengan satu perbankan, Sabtu Minggunya kita diskusi dengan 60 seluruh pimpinan-pimpinan warga Nadien yang ada di 6 titik kota. Dan besok juga kita ada kelas juga, yaitu kelas negosiasi ya, negosiasi, itu hari negosiasi, terus hari Jumatnya ada kelas developer Tuan juga. Dan kawan-kawan untuk kelas ini mudah-mudahan manfaat bagian dari diskusi kawan-kawan yang mungkin yang sudah jadi pengembang bagaimana bisa memberikan solusi supaya tidak setak atau hal-hal yang mungkin bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Saya kenalkan Mas Erdi Taufana, itu sekarang baru ngerjakan proyek khususnya di Bandung. Dia ketua DPD Asperunas Dewa Barat. Dia sudah jatuh, bangun, malah bangun-bangun juga jatuh-jatuh, jatuh-jatuh, jatuh, itu sesuatu yang sudah dibuka saja Mas Erdi. Sudah dibuka Mas. Ya Pak. Ya, jatuh-jatuh, bangun-bangun, bangun sudah sesuatu hal yang biasa. Malah justru pernah dulu punya, anggap aja punya kumpulan, mengumpulkan materi, mungkin sudah dapat 10 rupiah. Ya, dapat bertahun-tahun dia kerja. Setelah itu, malah justru masuk developer, uang 10 rupiah itu malah jadi hilang. Gara-gara main ke properti. Jadi, justru main properti lah, akhirnya malah hancur. Tetapi keteguhan itulah yang akhirnya ada terbangkit, karena kalau sudah sakitnya di properti, sudah tidak bisa menghindar, hanya larinya adalah properti. Tidak mungkin kalian seorang dokter, ya, mungkin dari seorang dokter, terus sekarang kalian usaha properti, jatuh di dunia properti, akhirnya kembali ke dokter, nggak mungkin bisa kembalikan sakitnya di dunia developer. Sakitnya, hancurnya di properti, tetapi dikembalikan dari hasil jadi praktek dokter. Rasanya terlalu, terlalu berat. Karena beberapa kawan di sini ada juga peserta yang, dokter juga, dokter sudah, akhirnya ada dokter juga malah, dokternya itu, position-nya sudah koas, malah nggak mau praktek-praktek, nakul di developer, tapi sudah mau menjelang patah ini. Di sini saya nggak cek begini. Maka, kelas ini konsultasi, cenderung kami dan Mas Dati diam. Ya, insya Allah kami Mas Dati akan menjawab. Sekilas, saya mau bicara, untuk panjingan dulu, saya bicara dengan Pak Karyati. Karena Pak Karyati ini, di salah satu perbankan yang ada di Jakarta. Pak Karyati? Nggak jawab. Nggak nyambung, Pak Karyati. Monggo, ada pertanyaan kepada saya? Bisa di-chat? Saya akan, saya sama Mas Dati akan berusaha menjawab. Monggo. Halo, Mas Dati? Siapa, Pak Bambang? Ya, kok nggak ada yang tanya tuh, Mas. Ini bagaimana teknik khusus jual property second masa pandemi ini ada, Pak Bambang? Property second masa pandemi. Monggo, saya cenderung ke Mas Hirti aja. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mengenalkan diri, Mas Hirti, dulu. Baik, teman-teman sekalian, perkenalkan saya, Erdi Taufana. Nah, sekarang posisi domisili di seputaran Jusit, Nangor, Sumedang, perbatasan Bandung. Jadi kalau di sini disebutnya Bandung-Nyingcat, Pak. 2009, saya berguru ke Pak Bambang, 2009 akhir, langsung praktek pada saat itu. Dan sampai sekarang, Alhamdulillah, masih konsisten. Dan benar kata Pak Bambang, bahwa empat tahun pertama, bisnis kami aman, insya Allah. Tahun masuk ke tahun keempat, kelima, jatuh. Dan tiga tahun puasa, sekarang mulai kembali normal, Alhamdulillah, insya Allah. Tadi ada pertanyaan, Pak Bambang, bagaimana teknik khusus jualan property second di masa pandemi. Saya sebenarnya tidak berpengalaman di, ini Pak Bambang, tidak berpengalaman dijual beli property second. Tapi, prinsipnya, hidup ini kan dua mata uang, teman-teman sekalian. Sehingga kita memilih sisi masalah atau sisi peluang. Kita mau jadi taker atau giver. Kita mau ambil positif atau negatif, kita mau ambil optimis atau pesimis. Kalau kami di kantor, terlarang keras bicara hal-hal yang negatif, bicara hal-hal yang pesimis, bicara ekonomi sulit. Bicara itu, larangan untuk dibicarakan di kantor. Sehingga di kantor kita saling menyemangati, saling optimis. Ketika developer yang lain sedang pada pesimis, maka kami menanamkan optimis. Karena pasti ada pasarnya. Nah, teman-teman sekalian, hari ini di masa pandemi itu, semua orang menganggap susah. Tapi ketika kita menganggap bahwa ini adalah peluang, insya Allah kita akan menjadi mahanet alam semesta. Maka rejeki itu, kata Allah kan, aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Maka ketika kita optimis, maka berarti kita sedang berprasangka baik bahwa rejeki itu selalu ada. Nah, di masa pandemi ini ternyata, teman-teman sekalian, prospek itu ada. Prospek itu ada. Konsumen itu ada. Orang yang punya uang yang ingin belanja properti pun ada. Hanya kita meyakinkan mereka untuk saat inilah segera belanja properti. Saat inilah untuk menginvestasikan uangnya di properti. Buat para konsumen ya, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, kami di proyek kami setiap pekan, itu tidak sepi dari reservasi dan booking. Minimal mereka diarahkan untuk reservasi dan booking. Nah, setelah itu kita mencoba meyakinkan mereka untuk segera mengambil keputusan. Nah, teman-teman sekalian, untuk properti second, jujur Pak Bambang, saya malah ingin Pak Bambang yang memberikan pojangan. Kalau itu... Saya yang jawab ya, Pak Dhani. Pak, yang tanya Pak... Pak Dhani, Pak. Pak Dhani. Pak Dhani, saya dibuka? Iya, Pak. Pak Dhani. Kalau saya gini bisa enggak? Gimana, Pak? Tempati sekarang, bayar dua tahun lagi. Kira-kira itu enggak ya? Bisa diulangin lagi, Pak? Tempati rumahku duluan, bayar dua tahun lagi. Bayarnya dua tahun lagi. Jadi, kalau butuh sekarang... Enggak, pertanyaan saya itu dulu. Kira-kira responnya banyak enggak ya? Yang dibutuhkan kan membayarin di depan, Pak. Hah? Yang dibutuhkan kan membayarin di depan. Oke. Di depan enggak? Terus dia bayarnya, uangnya itu, tetap dia bayar tunai. Iya. Bayar tunai. Dia bayarnya tunai. Tetap pakai uang tunai. Pertahap enam bulan juga boleh. Tetapi uangnya disimpan di bank aja. Terus dari perbankan itu, kita diskonto. Kita jual, kita uang tadi dijual perbankan, kita ngambil sebagian. Misalkan gimana, Pak? Pak Karyati ini. Ada Pak Karyati enggak? Karena bahkan itu orang perbankan nih. Saya mau diskonto Pak Karyati. Siapa? Pak Karyati. Ya. Ini contoh nih, Pak Karyati. Pak Karyati. Ini contoh ya. Karena bisnis saya dalam minggu ini mau fokus ketemu dengan perbankan. Perbankan sebetulnya hanya pakai untuk memainkan instrumen. Bisnis itu kan memainkan instrumen. Contoh gini. Ini ada Pak Karyati bilang, bagaimana menjual rumah second di masa pandemi ini yang agak kesulitan. Gitu kan, Pak? Iya. Makanya jawab gini. Iklan kita, tempati rumahku sekarang, bayar dua tahun lagi. Kira-kira responnya banyak enggak ya? Iya. Ya mungkin besar responnya. Lebih banyak ya? Oke. Iya, lebih banyak. Terus orang itu, bayar, kalau dua tahun lagi bayar, tetap kan dia harus punya uang kan? Iya. Bener Pak? Iya, iya. Maka dua tahun itu, dia merencanakan bayarnya kayak apa. Begitu, Pak? Iya, terus? Uang itu, ditabungkan, disimpan di rekening perbankan yang kita sepakati. Kalau dia mau tunai pun, contoh harganya 300 juta. Ya tunai mereka, ditempatkan di perbankan. Begitu, Pak? Iya. Setelah ditempatkan di perbankan, di perbankan itu selama dua tahun lagi, dia kan sudah di blok. dua tahun telah kan bisa ditampilkan, Pak, uang itu. Iya. Bener, Pak Dhani? Pak Karyati? Iya, Pak. Bener, Pak. Setelah itu, Pak Karyati sebagai orang perbankan. Uang itu sudah, atas nama si Pak Dhani, yang beli rumah di Pak Karyati. Uang tadi di blok, dimasukkan rekeningnya Pak Karyati. Pak Dhani masih Pak Dhani. Tapi dua tahun kemudian, uang itu pindah ke, ke uangnya Pak Karyati. Cair, ya? Cair, ya? Maka otomatis, karena otomatis tadi. Saya bisa nggak diskontokan, atau uang tadi tak jual ke perbankan, dan kita menerima, dipotong 10%, 5%, atau berapa-apa. Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa. Berarti orang itu tetap dapat, dia dapat deposito, kan? Dapat bunganya, Pak. Kalau seperti itu bagaimana? Ini yang akan saya komunikasikan dengan Mas Dhani, dengan pengembang-pengembang. Setelah itu saya akan masukkan, saya mau diskusi dulu dengan perbankan, Mas Dhani. Dalam rangka, beli rumah sekarang, tempatnya dahulu, bayarnya 2 tahun lagi. Ini contoh. Kalau seperti itu, Pak Dhani? Gini, Pak. Supaya saya lebih paham lagi, misalkan aja, harga rumahnya 500 juta nih, misalkan aja. Bayarnya tadi 2 tahun lagi. Terus selama, tentang waktu 2 tahun tadi, pembeli itu, sudah ada. Gimana, Pak? Sudah nempati. Membayarnya di bank tadi, gimana caranya, Pak? Seperti Pak Dhani nih. Pak Dhani mau beli rumah saya, 500 juta, kan? Iya. Tempati dulu. Tapi mana uangmu? Ada? Mas Dhani, naradeposito di bank, 500 juta. Deposito di bank dulu, kan? Iya, tapi bunganya Pak Dhani terima, gitu loh. Yang bunganya di tempat Dhani terima, iya kan? Iya, selama 2 tahun. 2 tahun. Setelah 2 tahun kemudian. Harinya tetap bayar, 500 juta, tapi di bank, gitu Pak, maksudnya. Iya. Bayar, kan? Tapi kan, uangnya kan belum berpindah. Masih rekeningnya, masih rekeningnya, Pak Dhani, yang sebagai pembelian? Iya, masih dapat bunga itu selama 2 tahun. Dapat bunga kan 2 tahun? Maka saat itu, itu sebagai jaminan, dan tak uangkan dulu, dipotong 10%, 20%, bisa nggak? Bisa itu. Bisa kan. Tahu Pak, Pak Dhani? Iya. Bingung. Jadi per bulan ya, 2% gitu ya. Bukan masalah persen. Logikanya bukan persen. Ini sudah permainan perbankan nih. Permainan instrumen keuangan ya. Bukan masalah perbankan ya. Mas Dhani, Mas Dhani. Mas Dhani, jadinya si pembeli itu tetap menikmati bunga depositunya selama 2 tahun, tapi di tahun kedua otomatis sudah berpindah. gitu. Ya itulah permainan. Permainan itu. Tetapi pertanyaan saya, Pak Dhani kan perlu uang. Iya. Maka saya jual dulu ke perbankan tadi. Saya minta tak cairkan ya, 80% ya, 90% ya, dicairkan nggak sama tadi, biayai sama perbankannya. Dibiayai nggak, Pak? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Karena di blok itu dananya sudah pasti, dananya sudah ada. Berarti kan saya bisa tetap, Pak Dhani kan terima kasih kan. Iya. Nah itulah. Itu satu poin. Ini yang mau tak diskusikan, Pak Karyati, dengan pihak perbankan, dan nanti membuat event, ya, pengembang-pengembang dengan pola seperti itu. Mas Ergi. Ada alternatif lain, Pak? Hah? Ada alternatif lain? Ada alternatif lain? Bisa juga. Orang itu pertanyaan itu. Prinsipnya adalah gini. Orang itu mau beli rumah, kalau nggak bayar kan? Iya. Tapi, tapi kan dia tetap harus punya uang. Iya. Gitu kan ya? Iya. Prinsipnya kan itu. Sebenarnya kalau di alternatif pertama tadi, tetap ngasih uang. Cuma ke bank gitu kan, Pak ya? Iya. Kalau mau nggak, tetap walaupun bayar apapun, kan dia harus pakai uang, toh. Iya. Oke. Sudah disicil dua tahun juga nggak apa-apa. Tempati dulu. Dua tahun dia nyicil, ya kan? Dirikeningnya mereka aja. Nggak orang kening kita. Diblok, 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 diblok juga boleh. Mas Hardy. As perunas mau tak buat diri itu, Mas. Saya besok mau diskusi sama Pak Bambang. Keren. Keren, Pak. Pak Bambang ini memang jagonya kalau masa strategi marketing. Teman-teman, saya pernah menyaksikan Pak Bambang jualan properti dalam semalam itu laku 284 unit bukan settingan. Setahun itu 1.500an unit. Pada saat itu belum. Jamannya online. Jamannya masih jaman offline. dengan strategi-strategi cerdas seperti ini salah satunya. Maka di teman-teman yang Jogja yang punya properti atau di mana kasihkan data sama saya, saya mau agusikan seperti itu. Cara jual saya itu, Mas Hardy. Tapi saya mau yang pengen yang adakan as perunas dengan perbankan apa, Mas Hardy. Itu, Mas Hardy. Pak Karyati. Iya, Pak. Contoh Pak Karyati ya. Saat itu, si penerima pemakai rumah tadi yang nempati tadi sudah keluarin uang belum, Pak? Belum. Belum. Tapi dia sudah nikmati belum? Sudah. Sudah. Tetapi kita sudah terima uang belum? Belum. Belum. Sudah. Ya itu nanti di trik-trik yang itunya lagi. Itu sebenarnya kalau di ininya. Iya. Iya. Ini kan permainan keuangan, kan? Itu permainan keuangan, kan? Ya, Mbak. Kalau seperti itu menarik nggak, Pak Karyati? Menarik sih. Bagi-bagi orang-orang yang biasa deposan itu menarik, Pak. Karena apa? Dia ibaratnya itu secara tidak langsung dia mendapatkan cashback, gitu. Dia mendapatkan. Dia mendepati dulu kuitnya masih di bank. Menurut pengeninya yang mengertiannya. Dia masih di bank, di blok. Dia terima tiap bulan terima bunganya selama dua tahun. Begitu. Terus saya ngomong lagi. Pilih rumah, ditempati dahulu, nggak usah bayar, dan dapat untung. 50 juta. Asalnya nggak? Kalau saya ngomong tiga kali. Yang kedua ini, Mas Erdi. Banyak, Pak. Itu pakai untuk yang orang-orang berduit. Kalau saya pakai instrumen itu, Pak Karyati. Mas Erdi. Pak Karyati ini kan orang perbankan, Mas. Banyak yang menarik, Pak. Kalau saya seperti itu bagaimana? Respon pasti banyak. Keren kan, Pak? Banyak yang penasaran. Ah, ya. Asperumnas merapat, Pak Bambang. Ya, itu nanti. Asperumnas langsung jawab berat semua, tapi dengan kola itu. Dan ada call centernya. Baru saya mau. Iya, Pak. Kalau seperti itu, Mas Erdi. Ya. Tahu nggak caranya? Ini bisa menjadi rekaman. Bagus ini. Ya. Beli rumah. Nggak usah bayar dahulu. Bisa ditempati. Selama dua tahun. Dan. Ada untung 50 juta. Ayo. Tahu caranya, Pak Karyati? Tahu caranya? Hah? Kalau istilah di perbankan itu cashback, Pak. Oh, enggak. Enggak cashback ini. Enggak. Itu dari mana 50-nya? Lah. Berarti, karena dua tahun lagi, rumah itu sudah naik 50 juta itu. Oh, iya. Kalau berarti dia harus jual. Iya? Kalau-kalau itu iya, otomatis. Lah, itu kan. Berarti uangnya enggak keluar. Benar? Iya. Dia pulangnya dapat deposito. Benar? Iya. Dia nempati. Benar? Iya. Dia dapat untung. Benar enggak? Iya. Ya, di situ dah. Dia berhitungnya di situ, Pak. Di hitung dengan bunga. Nah, itu permainan instrumen keuangan, Pak. Ini harus saya jelasin. Monggo kawan-kawan developer merapat. Kita membuat program bersama. Saya perlukan merapat, Pak. Nanti, Mas Erci. Dikoordinasi sejauh barat, Mas Erci. Siap. Ayo, keren enggak? Bayarnya pembeli tadi gimana, Pak? Hah? Bayar pembelinya gimana tadi? Bayarnya pembelinya? Ya, pakai uang mereka. Tetapi uang mereka utuh. Tadi masih belum bayar, kan ya? Bayar. Pakai deposito. Pakai deposito, Pak. Atau pakai deposito. Pakai aksuran mereka. Tapi uangnya dia tetap di bank, loh. Enggak pernah berubah, loh. Tetap utuh, loh. Nah, emang ini perlu dijelasin lebih detail, nih. Ini keren. Keren, ini. Itu yang mau ketemuan besok, Mas Erci. Hari Jumat. Tadi kan jual rumah second kan tujuannya untuk konversi, Pak. Konversi kelahan, Pak. Supaya saya dapat pegang uang di depan. Gimana caranya, Pak? Loh, pertanyaan saya, Pak Dhani. Tapi Pak Dhani tadi. Pak Dhani, Pak Karyati. Pak Dhani tadi langsung terima uang, nggak, Pak? Pak Karyati. Iya. Pak Dhani tadi yang jual rumah tadi langsung terima uang, nggak? Bisa itu, Pak. Iya, terima uang. Bisa. Ayo. Bisa terima uang. Aneh, loh. Trik-trik di perbankan, itu. Wah, trik perbankan itu jagung, saya. Makanya saya jadi konsultan perbankan dua tahun. Bentar, Pak. Saya masih penuhnya gini. Kalau mau tahu jarahnya Bambang Ibn Rude itu jadi konsultan perbankan nasional dua tahun. Pak Karyati. Kalau mau tahu saya, Pak Karyati. Bukan sombong ya, mohon maaf ya. Kurang pahamnya gini, Pak, tadi. Kan pemberi tetap ngasih duit, cuman ke bankan kan gitu, Pak. Dipositu kan, Pak. Ya. Boleh deposito. Boleh diatur. Boleh aja. Oh, boleh diatur juga. Kenapa nggak direct ke sayanya sebagai penjual? Kenapa nggak direct? Nggak langsung ke sayanya. Ya kalau rumahmu bagus. Kalau rumahnya jelek, tahu-tahu bocor. Makanya saya nggak mau terima uangmu dulu, Pak. Keren, Pak. Tujuannya sekarang, Pak Dhani kan yang penting terima uang nggak? Terima uang nggak? Terima itu. Aneh, loh. Dari mana itu? Ya, kita harus punya tuyul. Tapi akadnya sudah balik nama ke situ? Akadnya sudah balik nama? Sudah. Balik nama boleh. Kalau dia dalam bentuk deposito, loh. Kalau ngangsur, bulan nabung di rekening mereka belum. Sampai cukup 500 juta tadi. Gitu, kan? Aneh, loh. Nanti perjanjiannya diviskan perlumulan berapa? Kalau dalam bentuk ciciwannya atau gimana, Pak? Enggak. Jadi gini, Pak Dhani. Pak Dhani ini, anggap saja punya giro. Giro nih. Gironya itu cairnya dua tahun, kan? Iya. Dan keuangnya dicek ada. Bisa nggak ini? Tolong, Pak Agus. Saya mau uangkan sekarang. Pak Dhani bisa terima nggak? Iya. Ya itu ajalah rumusnya. Tahu, Pak? Iya. Pak Dhani paham? Ya perlu prakteknya. Coba Pak Ariadih jelasin. Pak Dhani paham. Pak Dhani paham. K Solo sebagai satu penita. Pak Dhani paham? Pak Dhani paham. hebt dossi precari caur saya? Pak Dhani paham. Pak Dhani paham dengan ke andan paham, awak ? Pak Dhani paham.